Pekan Iko empat terdakwa korupsi dana pengaduan seragam Linmas di Satpol PP Merangin, nanti keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikal Jambi. Iko dikatakan Ari Pratama, Jaksa Puntun Umum Kejaksaan Negeri Merangin. Menurut SIDAM putusan pekara korupsi pengaduan baju Linmas nak dikelar kemis, Pekan Iko. Dikatakan Ari bahwa apapun putusan Hakim Kagi, pihaknya nak nunggu sikap para terdakwa dan tim penasihat hukumnya, apakah Kagi nak ngajukan upaya hukum apa tidak. Untuk diketahui, para terdakwa dituntut hukuman berbeda oleh Jaksa Puntun Umum Kejaksaan Negeri Merangin. Macam Ahiruddin, PJS Kanit Intelkam, Polsek Tabelulu dituntut empat tahun penjara dalam kasus pengaduan seragam Linmas di Satpol PP Merangin. Selain hukuman penjara, Ahiruddin juga dituntut maya dendam senilai 200 juta subsidiar enam bulan penjara. Ahiruddin juga harus maya duit penggenti kerugian negara senilai lebih dari 270 juta rupiah subsidiar dua tahun penjara dengan memperhitungkan duit yang sudah dibalikkan senilai 230 juta 500 ribu rupiah. Akmal Zain dituntut dengan pidana penjara selama 4,5 tahun penjara. Akmal Zain yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek IKO dinilai melakukan korupsi secara bersesamu. Akmal juga didendam 200 juta subsidiar enam bulan penjara. Akmal juga harus maya duit penggenti kerugian negara senilai 140 juta subsidiar dua tahun penjara dengan memperhitungkan pengembalian yang sudah dilakukan senilai 60 juta. Kemudian Ketua Pogja Iskandar dituntut 4,5 tahun penjara sama dengan atasannya Akmal Zain. Hal yang memberatkan menurut Puntun Umum Iskandar tidak mengakui secara jelas perbuatan. Selain hukuman badan, Iskandar juga didendam 200 juta rupiah subsidiar enam bulan penjara. Terakhir, Rado Direktur Siviviko Putra Merangin, Suli Handoko. Dia dituntut empat tahun penjara. Perusahaan punya Suli adalah perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa Heruddin untuk mendapatkan pekerjaan IKO. Suli didendam 200 juta, subsidi empat bulan penjara. Dia pun harus maya duit penggenti senilai 15 juta.